Injil Markus Kabar Baik Tentang Yesus Kristus Anak Allah Markus 1 Ayat 1-11 Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau Ia akan mempersiapkan jalan bagimu Ada suara orang yang berseru-seru di Padanggurun Persiapkanlah jalan untuk Tuhan Luruskanlah jalan baginya Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di Padanggurun Dan menyerukan Bertobatlah dan berilah dirimu di Baptis Dan Allah akan mengampuni dosamu Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Judea Dan semua penduduk Yerusalem Dan sambil mengaku dosanya mereka di Baptis di Sungai Yordan Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit Dan makanannya belalang dan madu hutan Inilah yang diberitakannya Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak Aku membaptis kamu dengan air Tetapi ia akan membaptis kamu dengan roh kudus Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di Tanah Galilea Dan ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pada saat ia keluar dari air Ia melihat langit terkoyak Dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya Lalu terdengarlah suara dari sorga Engkaulah anakku yang kukasihi Kepadamulah aku berkenan Segera sesudah itu roh memimpin dia ke Padanggurun Di Padanggurun itu ia tinggal 40 hari lamanya Ia dicobai oleh iblis Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar Dan malekat-malekat melayani dia